Halo selamat datang di ingin tahu channel dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasang ya install pre-arm active pieceman pada gitar akustik atau gitar klasik jadi bagaimana cara agar gitar akustik atau klasik ini yang biasa bisa jadi akustik elektrik atau klasik elektrik jadi kita akan pasang pada gitar klasik Yamaha dengan seri CG122MS nah ini gitarnya ya pre-arm nya dan peralatan apa saja yang dibutuhkan nah jadi tidak banyak ya obeng kecil atau bor ini ya bor nah bor baterai bor apa saja bisa untuk nanti bor ini nanti untuk masang nah ini ada satu bor ya satu lubang sini untuk masang piezo nah dan cutter ya cutter nah ini untuk apa jadi cutter ini untuk bikin lubang sini karena ini kayu tipis seperti reflect kita cukup menggunakan cutter jadi nanti di garis, sayat pelan-pelan nah gampang ya tidak terlalu kelas pertama senar ini stringnya ya kita lepas atau kendorkan aja bisa ya nah sebentar aja nah jadi kita kendorkan gini bisa atau dilepas bisa yang penting nanti tangan bisa masuk ya nah jadi masuk untuk install ini di dalam semua wirenya oke selanjutnya kita bikin lubang ya sini ada dua jadi kita bikin lubang sebelah sini satu lagi di belakang ya nah di belakang sini ini untuk jack, connector dan pocket baterai pertama kita ukur dulu sini kalau kita cutter pakai penggaris bisa pakai apa tapi yang penting sesuai saja lubangnya jangan terlalu besar itu yang malah nggak bagus nanti ya cacat jadi kita kasih tanda aja dulu marking ya itu ya cacat ya nah jadi ini lubangnya kurang lebih seperti ini ya jadi dilebarin satu mili dari garis ini jadi akan pas jadi jangan sekali lagi jangan sampai salah mengukur karena kalau sudah terlanjur lubang gitar malah rusak ya cacat oke lanjut kita lubangin ya oke jadi ini sudah kita lubangin ya cukup mudah karena ini cuma teriflek tipis untuk ini nah tergantung kreasi teman-teman pakai apa kalau saya cuma pakai cutter nah pelan-pelan jadi langsung pas bisa pakai jigsaw atau gerinda portable ya yang kecil nah tapi itu tergantung teman-teman yang penting dibikin rapi pastikan pengukuran benar jangan sampai kebesaran nah jadi biar pas ya nah nanti posisinya seperti ini nah pas ya ini yang satu dan soket baterai ada di belakang dan ini bagian belakang ya nah masalah posisi juga tergantung kreasi teman-teman ya jadi dimana pasnya senyamannya tapi ini saya ikuti pemasangan standar ya seperti ini nah ini juga pastikan diukur dan posisinya seperti ini nah pas ya jadi ada 4 skru nah ini ada skru dan satu lagi yang penting nah ini ya ini bridge-nya dicopor dulu nanti lepas nanti disini akan kita bor mata bor menyesuaikan dengan lubang besar piezo ya jadi nanti jadi nanti dari dalam piezo nya keluar dari sini kita bor disini keluar nanti posisi piezo itu di bawah bridge jadi disini posisi piezo itu di bawah bridge nanti kita bor cukup dengan mata bor ini ya 2,5 mm ini jangan sampai terlalu besar nanti kena nampak luar jadi biar pas di dalam ini kita bor dulu hitam benar-benar kembus kita borong ini sudah kembus kita ukur dulu kita tes sudah cukup ya sudah bisa masuk jadi tidak usah terlalu besar karena ini nanti dari dalam jadi tangan kita masuk disini pertama kita pasang entry arm kita pasang ini pertama kabelnya sudah ke dalam jadi cuma ada 4 screw pasang screw nya pun sangat mudah karena ini cuma papan trifleks yang tipis ya jadi tidak usah di bor langsung tekan screw dengan obeng putar tapi jangan terlalu kuat ya cuma ada 1,2,3,4 screw kabelnya keluarkan dulu dari sini ada 2 kabel ada 2 kabel sebelum pasang soket baterai ini tidak mungkin salah ya karena sudah sesuai dan soketnya berbeda pasang soketnya terlebih dahulu nah piezo nya kita masukkan saja ini terakhir ya terakhir ini sama ini skru jadi ini sama ada 4 screw selan saja jangan sampai terus ini kalau terlalu keras gampang jebol karena ini cuma skru ulir kecil selan saja bagaimana pastikan ini lurus dan rapi jadi masalah posisi ya selera teman-teman dimana tapi saya pasangkan secara standar ya standar posisi nah selanjutnya yang terakhir ini agak susah teman-teman jadi untuk keluarin piezo dari sini tangan kita harus masuk sini ya masuk sini nah jadi kunjung ini karena kita tidak bisa melihat dari dalam ini jadi kita cuma bisa mengira-ngira meraba jadi lumayan susah teman-teman jadi kita skip ya video lumayan lama juga ini udah nongol ya keluarkan sesuai keperluan oke jadi piezo nya disini dia lentur untuk model piecemen dia lentur ya kecuali kalau merek biasa yang agak murah dia pakai plat jadi ini sesuai ini aja jarak ini udah cukup selanjutnya ditekan dengan ini pastikan benar-benar plat jadi seperti ini ya pastikan piezo yang di bawah begini plat karena nanti kalau dia tumpang tindih atau tidak rata nanti sound yang dihasilkan ke 6 string ini berbeda ya gak balance nah ini sudah ya jadi ini sudah pas sudah kencang sekarang kita rapikan wiring dalamnya ini dan satu kabel tnya sudah cukup ini sudah sepaket ada di dalam box basement satu set jadi nanti ini jadi ini tempel dari dalam masuk sini ya teman-teman jadi ini kabelnya diikat terlebih dahulu biar gak nampak dari luar kita sembunyikan di dalam nah ya terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu kita buka masuk lagi deh tangan kita deh lumayan sesak jadi jadi untuk di dalam terserah teman-teman mau sebelah mana posisinya sudah ya sudah tidak nampak ada kabel ada kabel terus ini juga sudah tinggal pasang baterai pasang baterai string kita kencengkan baru check sound sudah terinstall semua ya sekarang kita tes ini string sudah dipasang kembali ini fungsi tuner jadi kalau ditekan tuner on tapi sound tidak akan keluar ke speaker jadi untuk stem ini sudah kedetek semua 6 string selanjutnya kita akan test sound jadi matikan tuner otomatis sound akan keluar lewat saya coba pakai ini selanjutnya di selanjutnya Hai Nah jadi demikian ya pemasangan atau cara install triam aktif pismen ke gitar akustik atau klasik jadi mengubah gitar akustik klasik menjadi akustik elektrik sangat mudah kan yang penting ketelitian hati-hati tentunya kerapian saat pemasangan dan yang sangat penting adalah pada step terakhir yaitu pemasangan piezo pada bridge ini jadi hati-hati kalau sampai piezo patah sobek atau cacat dia akan berpengaruh ke sound bahkan mati tidak bisa memberi input ke triam nah demikian video kali ini semoga bermanfaat kalau ada penyampaian yang kurang tepat dimohon untuk masuk ke kolom komentar saran masukkan untuk perbaikan dan agar kedepannya kami selalu bisa berkarya dengan video-video tutorial lainnya tentang seputar elektronika dan channel alat musik sampai jumpa jangan lupa like share and comment tentunya subscribe karena subscribe itu gratis Oke sampai jumpa salam sukses